Ini adalah kemampuan kriminal di negara futbol di negara ini. Jangan lupa, ini adalah kemampuan yang paling besar di dunia. Ini adalah kemampuan yang paling besar di negara ini. Dan ini adalah kemampuan kriminal di negara futbol di negara ini. Sampai seperti itu. Kita akan membahas hal yang lagi mengguncangkan dunia bola, yaitu European Super League. Pada tahun 2009, Florentino Perez, Presiden Real Madrid, mengkritik Liga Champions tentang bagaimana tim-tim besar di Liga tersebut tidak selalu mempunyai lawan yang sepantar. Perez menjanjikan bahwa di European Super League, semua tim akan mempunyai tingkat kekuatan yang sama. Pada awalnya, Perez tidak dianggap serius. Namun pada tahun 2020, Josep Maria Bartemu, yang pada saat itu adalah Presiden Barcelona, menyatakan bahwa mereka menerima sebuah undangan untuk ikut serta di European Super League. Pada saat video ini dibuat, sudah ada 12 tim yang telah mengkonfirmasi bahwa mereka akan ikut serta di European Super League. 12 tim itu adalah Juventus, Inter Milan, AC Milan, Barcelona, Real Madrid, MU, Man City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Tottenham, dan Atletico Madrid. Pada dasarnya, European Super League adalah kompetisi eksklusif khusus untuk klub-klub besar Eropa. Liga ini akan melibatkan 20 tim. 15 dari 20 tim-tim tersebut adalah tim peserta tetap, sedangkan 5 yang tersisa akan tereliminasi setiap tahun. Saat ini sudah ada 6 klub Inggris yang menjadi peserta tetap, yaitu Tottenham, Liverpool, Arsenal, Chelsea, MU, dan Man City. Klub-klub yang sudah mengkonfirmasi bahwa mereka akan ikut serta di European Super League sudah menyetujui kontrak di mana tertulis mereka akan bermain di Liga tersebut selama 23 tahun. Selain menjanjikan pertarungan yang jauh lebih seru, Liga baru ini juga menawarkan bonus yang jauh lebih besar, 310 juta pound sterling lebih tepatnya, di mana Liga Champions hanya memberikan bonus sebesar 100 juta pound sterling. Di luar bonus tersebut, Liga baru ini juga memberikan uang sekitar 425 juta pound sterling kepada tim yang akan ikut serta di European Super League. Nominal sebesar itu sangat menggiurkan untuk tim-tim besar yang hampir bangkrut, terutama untuk Barcelona yang mempunyai utang kurang lebih sekitar 1 miliar pound sterling. Setelah Tottenham Hotspur setuju untuk ikut serta dalam Liga baru ini, Jose Mourinho pelatih dari klub tersebut dipecat karena dia menolak untuk datang latihan. Klub-klub seperti PSG, Bayern, Borussia Dortmund, dan yang lainnya menolak European Super League, karena bagi mereka pertandingan bola yang sangat eksklusif seperti itu akan merusak daya saing pertandingan. Ditambah lagi, pemain-pemain yang ikut serta dalam European Super League tidak diperbolehkan untuk ikut serta dalam Piala Dunia, Liga Champions, dan juga Liga Domestik. Inilah pendapat orang-orang tentang Liga baru ini. Jadi, apa pendapat kalian tentang European Super League ini? Apakah Liga baru ini bisa memecahkan dunia bola? Langsung komen aja di bawah. Terima kasih telah menonton dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik loncengnya supaya gak ketinggalan kabar burung selanjutnya. Terima kasih telah menonton!